Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita akan membahas tentang Pasar Bubra So jangan sampai ketinggalan ya, langsung aja kita mulai videonya Nah dengar gak sih tempat yang bernama Pasar Bubra ketika mendaki di gunung berapi Konon tempat ini merupakan pasar bagi penduduk gaib yang berada di sana Tak jarang beberapa pendaki dikisahkan mendengar suara bising layaknya pasar tradisional saat memasuki Pasar Bubra Pasar Bubra merupakan sebuah tempat atau area lapang di kawasan sebelum puncak gunung merapi Tempat itu menyimpan kisah yang konon menyebut ada kehidupan tak kasat mata hingga akhirnya disebut Pasar Bubra Bagi kalangan pendaki gunung, Pasar Bubra di gunung merapi begitu terkenal Apalagi Pasar Bubra di gunung merapi diselimuti legenda serta misteri Bahkan pernah disebut sebagai lokasi kerajaan gaib Juru kunci legendaris gunung merapi, almarhum Bah Marijan Bahkan sempat mengakui hawa mistis yang ada di lokasi ini Dalam sebuah kesempatan, Bah Marijan pernah mengatakan bahwa Pasar Bubra di gunung merapi merupakan sebuah lokasi kerajaan gaib Bagi para pendaki, legenda yang terkenal dari Pasar Bubra di gunung merapi adalah adanya transaksi gaib Tak jarang beberapa pendaki dikisahkan mendengar suara bising layaknya pasar tradisional saat memasuki Pasar Bubra di gunung merapi Legenda yang beredar Pasar Bubra di gunung merapi memiliki hawa mistis yang begitu kental Nama Pasar bukan berarti Pasar Bubra di gunung merapi adalah bekas Atau masih jadi lokasi tempat jual beli secara harpia Pasar Bubra di gunung merapi menyandang nama pasar dikarenakan legenda yang menyebutkan bahwa lokasi ini adalah pasarnya para jin Jika mendengar suara transaksi layaknya pasar, sudah menjadi tradisi di kalangan pendaki untuk melemparkan ruang koin ke tanah Kemudian setelah melemparkan uang koin, pendaki dianjurkan untuk memut batuk kerikil yang ada di sekitarnya layaknya usai membeli Fenomena Pasar Bubra di gunung merapi juga menjadi perhatian tersendiri bagi para peneliti Hal ini lantaran lokasi Pasar Bubra di gunung merapi terlihat cukup kontras dari lereng-lereng gunung pada umumnya Pada umumnya, lereng gunung terlihat subur dan dipenuhi tanaman-tanaman hijau serta vegetasi khas dataran tinggi Akan tetapi, Pasar Bubra di gunung merapi justru tampak tandus dan gersang penuh dengan pasir kerikil Hal tersebut dikarenakan Pasar Bubra di gunung merapi adalah lokasi sisa-sisa letusan gunung Bahkan dipercaya Pasar Bubra merupakan lokasi awal terbentuknya gunung merapi 2000 tahun yang lalu Pendaki juga dapat mencium aroma belerang yang menyengat ketika memasuki Pasar Bubra di gunung merapi Kini, Pasar Bubra di gunung merapi menjadi pos terakhir bagi para pendaki yang ingin sampai di puncak gunung Wikipedia mencatat, Pasar Bubra di gunung merapi juga biasanya menjadi lokasi pemasangan tenda dan tempat beristirahatnya bagi para pendaki Sebenarnya bukan Pasar Bubra, tapi Pasar Bubar Kata salah seorang tokoh masyarakat Desa Samiran, Mujiono memulai ceritanya dengan mengungkapkan penuturan para sesepuk konon ketika warga naik ke puncak gunung merapi saat momen sedekah gunung mereka akan mendengar suara ramai bak pasar di lokasi tersebut Di wawancara terpisah, seorang pemandu wisata yang biasanya mendampingi wisatawan mendaki gunung merapi Sukardi, mengaku belum pernah menjumpai atau belum pernah mengalami pengalaman mistis di gunung merapi Namun, dia percaya hal-hal gaib memang ada di sejumlah tempat Dia menyarankan kepada para pendaki gunung untuk berdoa sebelum merangkat Selain itu, para pendaki juga diminta senantiasa bersikap baik selama berada di gunung merapi Cerita para sepuh dahulu warga yang mengadakan sedekah gunung ketika naik pada tengah malam sampai ataskan pagi Sebelum sampai di Pasar Bubar, itu mendengar banyak suara-suara seperti di pasar dari arah atas Sampai di tempat itu sepi, ga ada orang tinggal bekas-bekasnya saja seperti di pasar Tutur Mujiono, ada seorang turis asli yang melihat kereta kencana saat turun dari pendakian gunung merapi Turis itu menanyakan soal penampakan kereta kencana itu pada pemandunya Juga, ada yang mendengar suara kuda berteriak dan melihat sosok orang tua berjubah dan berjenggot Kata dia, orang tua berjenggot itu oleh warga yang disebut Mbah Simbar Joyor Itu tadi adalah sekilas informasi tentang Pasar Bubar di Gunung Merapi Jika suka paktayan konten seperti ini, bagikan ke teman-teman lainnya Dan dukung kami dengan cara subscribe Youtube ini Terima kasih Sampai jumpa